Oke people with the spirit of learning Jadi untuk bagian layoutnya udah selesai Sekarang kita akan masuk kepada bagian Yang akan sedikit lebih sulit Yaitu adalah bagian efek hover Jadi ketika di hover Atau ketika cursor pengguna Menyorot salah satu project tersebut Dia akan menimbulkan sebuah border Seperti ini Dan juga satu button primary Yang cukup kecil ya Gak begitu besar seperti button primary lainnya Nah itu kita dapat menggunakan Tailwind CSS dengan mudah Oke kita gak perlu dulu mikirin bagian efek hovernya Kita mikirin dulu aja stylingnya dulu Di sini kita akan coba memberikan sebuah border Jadi yang kita berikan border itu adalah Si ini ya Image nya ya Jadi di sini kita perlu berikan sebuah border 4 Terus dia warnanya ungu Berarti border violet 700 Seperti ini Coba kita lihat dulu Udah berhasil ya Seperti ini ya Nah selanjutnya Kita perlu Menambahkan sebuah button Di atas dari image tersebut Jadi kita akan membuat div yang baru Di atas image ini Oke kita kasih Nama div nya ini Pertama dia membutuhkan absolute Jadi kita bisa pakai absolute dulu aja Nah selanjutnya Kita pakai ahref Di sini kita perlu atur warna background nya Untuk background nya sendiri kita menggunakan view light Light 700 dan text white Seperti ini Nah untuk bagian label nya kita kasih dengan view details Sehingga dia akan seperti ini Sekarang kita cukup mengatur bagian padding nya dulu Untuk button tersebut Jadi untuk button nya itu Kita akan menggunakan px7 Dan py3 Seperti ini Lalu kita perlu menambahkan rounded full Karena button nya itu memiliki radius yang full Seperti ini Dan yang paling penting adalah Kita perlu memberikan shadow Nah disini shadow Duo XL Oke jadi kita sudah mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini Kita hanya perlu mengatur bagian div dari pembungkus button ini Agar meletakkan si button nya itu berada di tengah Jadi di bagian absolute ini Kita perlu memberikan justify center Terus labernya itu full ya Dari parent si relative ini Jadi width nya itu full Kita coba simpan dulu Oke Disini dia belum Ketengah ya Dan Kita perlu mengatur Sebagian hal penting Pertama Kita atur dulu Untuk Berada di bawah Bottom nya 8 Oke lalu kita tambahkan flex Jadi untuk menggunakan Fitur dari Sorry Menggunakan property dari justify center Kita harus menambahkan flex terlebih dahulu Sehingga dia berada di tengah seperti ini Oke Dan untuk ketebalan font dari view details Kita akan menggunakan font semi bold Baik kalau kita perhatikan disini kita sudah mendapatkan sebuah kondisi UI state ketika salah satu project nya di hover Dan kita hanya perlu menambahkan efek hover aja Nah untuk menambahkan itu Nah untuk menambahkan itu disini kita perlu menggunakan konsep yang namanya adalah group Jadi group ini sudah disediakan langsung oleh telwin Kalau kita ingin membuat sebuah div tertentu atau komponen tertentu memiliki efek hover Jadi apabila div atau group ini kita sorot menggunakan kursor kita atau kita hover Dia akan membantu kita untuk mengubah property yang ada di dalam group ini Jadi kalau CSS biasa itu kayak group Terus nama kelasnya apa Terus property nya apa Seperti itu kalau di CSS biasa ya Nah jadi setelah kita menambahkan group Kalau misalnya disini kita bisa coba untuk hal yang sederhana dulu Yaitu adalah border Jadi kalau disorot Group hover Dia akan memiliki border Nah kurang lebih seperti ini Jadi hanya ketika kita hover ya Kalau tidak di hover dia tidak punya border sama sekali Dan untuk bagian button sebenarnya sama saja Cuma disini kita akan menggunakan property yang berbeda Yaitu adalah opacity Nah di bagian absolute ini kita perlu mengatur opacity nya adalah 0 Sehingga ketika dilihat dia hilang Seperti ini Oke Dan selanjutnya kita perlu memberikan group Hover Opacity sama dengan 1 Eh sorry 100 Nah ketika di hover Dia akan ada opacity nya seperti ini Oke Jadi sebenarnya untuk yang bagian border juga bisa menggunakan property opacity Tapi disini saya menggunakan approach yang berbeda Biar teman-teman memiliki pengetahuan yang luas Kalau kita tidak cuma bisa pakai opacity Atau hanya menambahkan border saja Seperti itu Nah disini Selanjutnya Kita perlu memberikan sebuah transition Biar lebih smooth Jadi transition All Is in Out Oke ini Sebuah Kayak semacam jenisnya ya Jenis transisinya itu is in and out Setelah itu durasinya Tidak usah begitu lama Setengah detik saja Ini bisa kita copy Kita akan letakkan di seluruh tempat yang menggunakan Perubahan state ya Atau hover Nah sehingga dia lebih smooth seperti ini Oke kita sudah berhasil Sekarang tugas kalian mengulang kembali ilmu yang tadi Dan diimplementasikan pada ketiga proyek disini Oke jadi saya sudah coba mengimplementasikan kepada proyek lainnya Dan ini berhasil ya Memberikan sebuah transition yang cukup bagus Untuk bagian portfolio atau showcase Dan ada sedikit penambahan Di bagian button Kalau misalnya kita hover Dia harus berubah menjadi warna yang berbeda Oke Jadi kita akan menggunakan Warna yang sama yang sudah kita lakukan sebelumnya pada bagian card ini Jadi kita akan menggunakan arbitrary value Nah kita cari buttonnya yang view details Ketika di hover Jadi bukan pakai group hover ya Tapi buttonnya ketika di hover Backgroundnya berubah Seperti ini Jadi kalau kita lihat hasilnya Disini dia akan berubah Nah disini belum ada transisi Jadi dia tidak begitu smooth ya Dan perlu kita tambahkan sebuah transisi Oke Very good Kita hanya perlu copy aja Kita copy Lalu kita implementasikan kepada Anchor lainnya Sekarang sudah berjalan transisinya dengan bagus Well Selamat ya Kalian sudah menyelesaikan bagian Yang cukup penting dari sebuah Modern website Ada navigation bar Ada hero Ada brands atau partners Dan juga beberapa section penting lainnya Perjalanan kita sudah cukup jauh Jadi nanti kita akan lanjut aja Untuk bagian FNQ Bagian CTA Dan juga footer Untuk yang ini bisa dihapus lagi Karena sudah tidak dibutuhkan ya Dan di video selanjutnya Kita akan fokus kepada bagian FNQ Terima kasih telah menonton!